Tujuh pedang tiga ruyung jelit dua belas. Segera ia memberi tanda, serentak empat lelaki kekar memburu maju, Oh Chihui yang masih belum tenang itu terus diringkusnya dengan tali. Segera Liang Xiangjin berkata pula, karena masih ada sedikit urusan, ku mohon diri untuk berangkat lebih dulu, meski di luar kemah masih terdapat kawanan kuda dan unta, namun kakek berkerudung dan si gadis tokoh serta Liu Ji kini sudah menghilang semua. Bersama rombongannya Liang Xiangjin mendahului mencemplak ke atas kuda terus dilarikan ke depan, Oh Chihui justru diikat berjalan di belakang kuda. Kedua lengan Oh Chihui terikat, tubuh tidak dapat bergerak, namun kedua kakinya bebas dan dapat berlari, tapi celakalah dia, begitu kuda dilarikan, terpaksa ia harus ikut berlari. Semula dengan ginkangnya yang tidak rendah belum lagi dirasakan, ia cuma merasa terhina dan mendongkol saja, berulang ia berteriak di belakang kuda, Liang Heng.Liang Toako.Tidak pernah kulakukan sesuatu kesalahan padamu, mengapa engkau menyiksa diriku kere begini? Tapi lama-lama karena lari kuda semakin cepat, ia mulai tidak tahan, suaranya parau, napas terengah dua, biarpun kedua kakinya cukup kuat juga tidak tahan akan beban tubuhnya yang gendut. Sambil mengangkat camruknya Liang Chiang Jin berpaling dengan tertawa, katanya, akhir-akhir ini Oh Heng hidup senang dan kurang gerak badan, jika sekarang dapat berolah raga lari, tentu akan bermanfaat bagi kesehatanmu, serem tak anggota rombongannya bergelak tertawa. Tapi, Liang Heng.Hk, huk-huk ampunilah diriku begitulah sekuatnya ia berteriak dengan parau sambil terbatuk-batuk, akhirnya ia tidak tahan dan jatuh terseret di tanah. Bajunya yang masih baru sama robek tergesek oleh tanah dan kerikil, bahkan sebentar saja tubuhnya juga babak belur. Mendadak hatinya sangat menyesal, bila mana beberapa tahun ini dia mengurangi perbuatannya yang jahat dan lebih banyak berlatih kungfu, tentu tak akan berakibat seperti sekarang ini. Liang Chiang Jin berpaling dan melihat Oh Chihui sudah berada dalam keadaan payah, mendadak ia memberi tanda dan menahan kudanya, serentak rombongannya ikut berhenti. Segera Liang Chiang Jin melompat turun dari kudanya dan membangunkan Oh Chihui, katanya dengan tertawa, wah, hari ini tentu telah banyak membuat susah Oh Heng, napas Oh Chihui ngos-ngosan. Mana dia sanggup bicara lagi, Liang Chiang Jin lantas mengempitnya ke atas kuda dan dibawa ke suatu perkampungan di luar kota Hang Chiu, sebuah perkampungan yang tidak terlalu besar, tapi cukup longgar dan tidak mewah. Sementara itu hari sudah gelap, di ruang tengah cahaya lampu terang-benderang, sebuah meja perjamuan sudah disiapkan. Liang Chiang Jin memayang Oh Chihui yang masih terengah-engah itu ke ruangan itu, ia bertepuk tangan, segera empat nona manis mulai menyajikan santapan yang sangat lezat. Melihat makanan enak, seketika semangat Oh Chihui terdangkit. Maklumlah orang gemuk di dunia ini pada umumnya memang rakus, bila melihat makanan lantas lupa daratan. Santapan yang tersedia sekiranya cocok dengan selera Oh Heng ucap Liang Chiang Jin dengan tertawa. Betapapun cerdik Oh Chihui, saat ini tak diketahuinya sebenarnya apa maksud Liang Chiang Jin, lebih dulu menyiksanya, kemudian menjamunya. Ia melenggong sejenak, kemudian menjawab dengan gelagapan, oh, sangat baik, sangat cocok dengan tertawa Liang Chiang Jin. Berkata pula, kawanan nona yang meladeni kita ini adalah penghibur terkenal dari Yang Chiang, kemarin sudah kusaksikan tari dan nyanyi mereka semuanya memang seniwati pilihan tanpa terasa Oh Chihui melirik kesana. Tertampak beberapa anak perempuan itu berbaris di depannya, kerlingan metu yang membetut sukma sama tertujuk kepadanya. Seketika rasa siksa derita yang dialaminya tadi dirasakan banyak berkurang, berulang ia mengangguk dan berkata, Wah, hebat, semuanya hebat ha-ha, jadi Oh Heng merasa puas dan tertarik oleh mereka kembali Oh Chihui melengat. Jawabnya dengan tergagap, ah, Liang Heng. Tentu saja aku puas. Sebenarnya apa kehendak Liang Heng, sungguh aku tidak soalnya tadi aku telah memperlakukan Oh Heng dengan agak kasar, sungguh hatiku terasa tidak enak, sebab itulah ingin ku beri ganti rugi padamu agar Oh Heng melupakan kejadian tadi. Oh Chihui menyengir, ah, ku tahu Liang Heng memang sahabat yang berbudiluhur, tentu takkan memperlakukan diriku dengan berlebihan. Kita adalah orang sendiri, masakah ku pikirkan sedikit kejadian tak berarti tadi, haha, bagus, bagus Liang Heng Heng tergelak, cuma santapan ini sangat sederhana, silakan Oh Heng menikmati seadanya. Kemudian titik haha tanpa terasa Oh Chihui melirik lagi santapan dan keempat anak perempuan cantik itu, ia tertawa dan angkat sumpit terus hendak menyikat santapan, satu porsi angsyotite, kaki babi masak saus manis, di depan terus hendak dicometnya. Tak tersangka mendadak Liang Xiang Jin berseru, nanti dulu tering, sumpit Oh Chihui sudah menyentuh tepi mangkuk dan tidak berani diteruskan lagi, ia pandang Liang Xiang Jin dengan bingung. Dengan serius Linak Xiang Jin berucap, sudah lama Oh Heng berkecimpung di dunia Kang Oh, mengapa engkau tidak tahu peraturan umum, sebelum cuan rumah angkat sumpit, mana boleh tetamu makan dulu Oh Chihui tidak berani membantah, ia menarik kembali sumpitnya, katanya dengan menyengir, oh, jadi titik jadi aku kurang adat, maaf. Silakan Liang Heng mulai dulu Liang Xiang Jin tersenyum, sumpit diangkatnya, tapi baru terjulur setengah jalan, mendadak ia, menghala nafas dan ditarik kembali lagi. Oh Chihui tambah bingung oleh kelakuan cuan rumah, bila santapan jadi dingin tentu rasanya tidak enak lagi. Sesungguhnya Liang Heng ada persoalan apa agaknya Oh Heng tidak tahu bahwa saat ini hatiku sedang merisaukan dua urusan yang tidak boleh ditunda. Tutur Liang Xiang Jin sambil menggeleng, karena itulah harap Oh Heng suka menunggu sebentar lagi, sumpit lantas ditaruhnya kembali di meja, lalu duduk termenung dan berulang dua menghela nafas. Karuan Oh Chihui hanya menelan air liur saja, bau santapan yang sedap terus-menerus menyerang hidungnya mengakibatkan biji lehernya naik turun. Selang sejenak pula, akhirnya ia benar-benar tidak tahan lagi, segera ia berkata, sesungguhnya ada urusan apa yang merisaukan Liang Heng, dapatkah memberitahu agar sedikit banyak Chai He bisa ikut membagi kesulitanmu Liang Xiang Jin tertawa cerah? Jika benar Oh Heng sudi membantu, tentu hatiku tidak perlu risau lagi. Sebenarnya apa yang kurisaukan ini tidak lain hanya sesuatu pertanyaan yang sukarku pecahkan, lantaran itulah siang dan malam selalu kupikirkan sehingga mengakibatkan tidur tidak nyenyak dan makan tidak enak. Oh, kiranya begitu, kata Oh Chihui sambil tiada hentinya mengincar santapan di atas meja. Sebab itulah, jika beruloh Heng mengaku bersahabat denganku dan mau membantu maka sekarang juga inginku minta sesuatu keterangan padamu, yakni mengenai orang yang disebut perangkap hangat dari gurun, tokoh aneh berkerudung yang juga dijuluki Jin Beng Lak Hao, si pemburunya wa manusia, sesungguhnya untuk urusan apakah dia datang ke daerah Kang Lam? Bagaimana bentuk wajah asli orang ini air muka Oh Chihui berubah mendadak, jawabnya dengan gelagapan, ah, Chai Hai sendiri jarang-jarang berkelana keluar Kang Lam, dari mana aku tahu seluk-beluk mengenai Jin Beng Lak Hao itu hektometer, begitu sampai di Kang Lam dia lantas mengadakan kontak dengan Mao Tohaya, jika dia tidak ada hubungan lama dengan Mao Tohaya masakah bisa bertindak demikian jengek liang suang jin. Dan jika dia sudah lama berhubungan dengan Mao Tohaya kita, mustahil Oh Heng tidak tahu seluk-beluknya. Apalagi selama dua hari ini Oh Heng selalu tinggal di dalam kemah perangkap hangat itu, agaknya khusus menunggu datangnya Kokong Chu itu. Padahal dia bukan orang dunia persilatan, mengapa Jin Beng Lak Hao menaruh perhatian sebesar itu terhadapnya Oh Chihui terkesiap, pikirnya, Kio Chok Sintu ini memang liai, setiap gerak-gerik orang tetap tidak terhindar dari pengawasannya. Meski hati berpikir demikian, tapi di mulut ia tertawa dan berkata, sebenarnya Mao Tohaya cuma ingin menyelidiki asal usulnya berhubung putrinya jatuh cinta kepada Kokong Chu. Urusan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Jin Beng Lak Hao U. Padahal kalau Kokong Chu bukan orang buling, entah mengapa Liang Tohaya juga menaruh perhatian sebesar ini kepadanya, mendada alis Liang Xiang Jin menegak, berak, ia banting sumpit ke atas meja dan menjengek, hektometer, akhir-akhir ini Oh Heng terlalu banyak bergerak mulut dan sangat sedikit bergerak badan, Kukira kau perlu berolah raga lebih banyak seperti tadi mendada ia bertepuk tangan dan berseru, mana orangnya keruan wajah Oh Chihui berubah pucat, serunya cepat, wah, nanti dulu, Liang Heng. Kita kan orang sendiri, ada urusan apa boleh dibicarakan saja dengan baik-baik, daripada kubicara, kukira yang mesti dibicara dengan baik-baik ialah Oh Heng, dengus Liang Xiang Jin. Terpaksa Oh Chihui menghela nafas, ucapnya, ai, bicara terus terang, apa yang terjadi di dunia Kangowo akhir-akhir ini semuanya disebabkan titik kejadian apa, hendaknya bicara yang jelas, jengek Luyang Xiang Jin. Oh Chihui memandang sekitarnya, tertampak belasan lelaki kekar dengan senjata terhunus sama melototinya dengan bengis. Ngeri juga hati Oh Chihui, cepat ia menyambung, pertemuan para kesatria yang akan diadakan Mao Tohako beberapa hari lagi ini, lalu tentang tokoh-tokoh Jit Kiam Sampian Masa Lampau yang juga akan hadir, Umpama pula kedatangan Jin Beng Lak HOU yang biasanya jarang masuk daerah Tionggoan. Semua ini hanya bertujuan menyelidiki sesuatu hal saja, yaitu ia berhenti sejenak, lalu menyambung dengan pelahan, yaitu ingin mencari tahu keturunan Siu Sian Sing, gembong iblis dunia persilatan belasan tahun lalu, apakah betul dia muncul di dunia Kangowo dan apakah Kim Kiam Hiap yang menggemparkan akhir-akhir ini ada sangkut pautnya dengan Siu Sian Sing dan keturunannya lalu apalagi tanya Liang Xiang Jin dengan kening berkernyit. Ada lagi, diam-diam ada orang mencurigai Kokong Chu itu titik hehehe, jangan-jangan dia inilah keturunan Siu Sian Sing. Sebenarnya aku sendiri tidak percaya, tapi berdasarkan macam-macam petunjuk mau tak mau orang harus bercuriga. Pak I, apa yang kulakukan ini sebenarnya juga cuma atas perintah saja, tiba-tiba Liang Xiang Jin membentak, Macam-macam petunjuk apa maksudmu memangnya kalian mendapatkan indikasi yang membuktikan Kong Chu Hartawan ini adalah keturunan Siu Sian Sing yang termasur masa lampau itu? Haha, sungguh lucu dia tertawa lantang sehingga mangkuk piring sama gemerincing tergetar. Sebenarnya Oh Chi Hui juga bukan orang bodoh, bahkan dia cukup licin, dari Ker, tertawa Liang Xiang Jin dapat dirasakannya ada sesuatu yang tidak wajar. Maka ia sengaja menghela nafas, lalu berkata, bila mana Kokong Chu itu diketahui benar adalah keturunan Siu Sian Sing, Maka akibatnya sukarlah dibayangkan, bukan cuma dia saja, mungkin sahabat dan begundalnya juga akan apa katamu mendadak Liang Xiang Jin mengebrak meja. Keruan Oh Chi Hui berjingkat kaget, cepat ia menyambung, Oh, maksudku titik-maksudku jika Kokong Chu itu titik coba katakan, potong Liang Xiang Jin dengan muka masam, Mengapa kalian menghubungkan Kokong Chu itu dengan Siu Sian Sing? Bahwa orang Si Liang telah bersahabat dengan dia, dengan sendirinya tak boleh kalian sembarangan menduga dan menuduhnya, Cepat Oh Chi Hui berganti haluan, ucapnya, kira-kira 20 tahun yang lalu, waktu itu Liang Heng belum muncul di dunia Kang Ou, Aku sendiri pun entah berada di mana, namun nama Jip Kiam Sampian sudah gelang-gemilang, Nama Siu Sian Sing bahkan termasuhur dan menduduki kursi utama dunia persilatan, Liang Xiang Jin hanya mendengus saja, meski ia tidak tahu mengapa orang membicara hal ini, Tapi karena urusannya menyangkut Siu Sian Sing, maka ia tidak memotongnya. Terdengar Oh Chi Hui menyambung lagi, Tatkala mana Siu Sian Sing boleh dikatakan malang melintang di dunia Kang Ou tanpa tandingan, Setiap orang Kang Ou sama takut bila menyebutnya, Namun tidak ada seorang pun yang benar-benar takluk dan menghormati dia, Sebab setiap tindak tanduknya selalu menuruti wataknya sendiri, Bila marah lantas main bunuh tanpa kenal ampun, Segala aturan dan etika tidak dihiraukannya Hektometer, Peribadi Siu Lo Chiampuo itu masakah boleh sebarangan kau cemohkan jengek Liang Xiang Jin. Chai He Mana berani memberi penilaian terhadap perbuatan Siu Sian Sing dulu, Jangankan diriku, biarpun para pejabat ketua beberapa perguruan besar juga tidak berani memberikan penilaian yang negatif, Ujar Oh Chi Hui. Cuma apa yang ku katakan ini adalah demi titik demi apa desak Liang Xiang Jin ketika orang mendadak berhenti. Entah sengaja atau tidak, Oh Chi Hui menghela nafas panjang, Lalu berkata, Bila mana mengingat kelakuan Siu Sian Sing yang demikian itu, Mustahil jika dia tidak mempunyai musuh di dunia Kang Ou, Cuma kungfunya teramat tinggi, matinya juga terlalu dini sehingga musuh. Musuhnya tidak sempat menuntut balas pada masa hidupnya, Sesudah mati apa lagi yang dapat dibalas? Namun begitu mereka senantiasa ingin tahu adakah Siu Sian Sing meninggalkan keturunan Kalau ada keturunan lantas mau apal yang Xiang Jin menegas. Apakah Siu Sian Sing mempunyai keturunan atau tidak? Sudah banyak kabar yang tersiar dan siapapun tidak tahu dengan pasti, Sebab tindak tanduk selama hidup Siu Sian Sing sangat teksentrik, Jejaknya juga tidak menentu, sampai soal apakah dia pernah berkeluarga Dan adakah menerima murid juga tidak ada yang tahu terkecuali Mao Toa Ko saja seorang, Sekali ini Liang Siang Jin diam saja dan mendengarkan dengan cermat. Maka Oh Chihui bertutur pula, Apa sebabnya, hal ini sudah merupakan rahasia umum di dunia persilatan Dan Liang Heng sendiri juga sudah tahu, Semula Mao Toa Ko tidak suka menyiarkan hal ini, Tapi kemudian karena terpaksa sehingga persoalan tersebut diumumkan secara terbuka. Dengan sendirinya berita tentang keturunan Siu Sian Sing itu cukup mengemparkan, Padahal selama ini musuh-musuhnya selalu mencari di mana beradanya keturunan Siu Sian Sing, Semuanya ingin menuntut balas padanya, Terkerut alis Liang Siang Jin, Pikirnya, tak tersangka bukan cuma dia saja yang ingin menuntut balas kepada musuh, Sebaliknya orang lain juga ingin mencari dan menuntut balas padanya, Ai, pertentangan ini entah kira bagaimana harus diselesaikan, Oh Chihui memandangnya sekejap, Mendadak ia tertawa dan menyambung, Padahal bila mana Siu Sian Sing mempunyai keturunan, Maka keturunannya itu pun terhitung sanak famili Mao Toa Ko sendiri. Meski dahulu Mao Toa Ko memperlakukan Siu Sian Sing titik ai, Sebenarnya itu pun terpaksa, Betapapun dia tetap sayang kepada adik perempuan sendiri, Ia pun senantiasa memikirkan anak dalam kandungannya. Asalkan anak itu tidak memikirkan lagi kejadian masa lampau, Tentu juga Mao Toa Ko takkan berbuat apa-apa terhadapnya, Bahkan bersedia membantu dia menghadapi musuh duanya, Hal ini dikatakan Mao Toa Ko kepadaku, Mestinya tidak boleh ku ceritakan kepada orang lain, Setahumu, Musuh mendiang Siu Sian Sing itu sampai sekarang kira-kira berapa banyak tanya Liang Siang Jin. Wah, Musuh mendiang Siu Sian Sing dahulu sukar dihitung jumlahnya, Kini ditambah lagi dengan keturunannya, Mana dapat ku katakan jumlahnya, Bisa jadi titik bisa jadi diantara kawan Liang Toa Ko sendiri juga ada musuh Siu Sian Sing, Jika begitu, Jadi Jin Beng Lak Hao itu mungkin juga musuh Siu Sian Sing tanya Liang Siang Jin. Mungkin titik apakah dia ada sangkut prautnya dengan Liang Toa Ko tanya Oh Chihui dengan ragu. Dengan sorot metel, Tajam Liang Siang Jin berkata, Ingat, Jiwa Oh Heng masih tergenggam dalam tanganku, Untuk membereskan jiwa seorang rasanya tiada sesuatu kesulitan bagiku mau tak mau Oh Chihui merasa ngeri, Semula ia mengira Liang Siang Jin tak berani membunuhnya, Tapi kalau dipikir sekarang, Ancaman orang juga beralasan, Bila mana dirinya dibunuh di sini, Siapa yang tahu. Sesudah berpikir, Akhirnya Oh Chihui menghela nafas dan berucap, Tentu Liang Heng pernah mendengar beberapa puluh tahun yang lalu di dunia Kango Ada seorang guru silat terkenal dengan permainan 36 jurus tombak dan 72 jurus toya, Namanya Ang Loh Peng berjuluk tombak sakti, Ya, ku tahu, Kata Liang Siang Jin. Meski tindak tanduk si tombak sakti Ang Loh Peng itu sangat jujur, Namun wataknya keras dan beranggasan. Pada umur setengah bayah dia kematian istri. Dia cuma mempunyai seorang anak lelaki, Konon putranya ini sukar dididik dan buruk kelakuannya, Suatu hari Ang Lung Hiong menjadi murka dan membunuh anaknya sendiri, Dalam pada itu justru datanglah Siu Sian Sing. Titik pada saat itulah mendadak seorang bergelak tertawa di luar dan berteriak, Haha, bagus kiranya dia memang Ang Loh Peng, Meski keras suara tertawanya, Namun kedengarannya serupa juga suara orang menangis. Selagi semua orang terkesiap, Terlihat bayangan orang berkelebat, Seorang tauto berbaju hitam dengan rambut semerawut melayang tiba, Sekali lengan bajunya mengebas, Seketika belasan lelaki kekar yang berjaga di pintu tergetar mundur sempoyongan, Senjata pun banyak yang terlepas dari pegangan. Di tengah jerit kaget orang banyak, Si tauto memburu ke depan Oh Chihui secepat kilat. Melihat situ atau nyali Oh Chihui sudah pecah, Seketika ia gemetar. Segera tauto rambut kusut mencengkeram kuduk Oh Chihui sambil membentak, Ayo bicara, di mana orang itu sekarang tapi sampai sekian lama Oh Chihui tidak menjawab, Terdengar suara krek, Tulang leher Oh Chihui ternyata patah di cengkeram oleh si tauto sehingga ingin menjerit saja tidak sempat. Tauto rambut kusut melongo juga melihat korbannya sudah tidak bernyawa, Ia lempar mayat Oh Chihui ke samping, Lalu berpaling memandang Liang Xiang Jin sekejap, Mendadak ia menghela nafas, Diambilnya poci arak di atas meja, Corong poci diarahkan ke mulut dan arak lantas dituang, Isi poci ditenggaknya hingga habis. Belasan lelaki anak buah Liang Xiang Jin sama melongo terkesima, Belum pernah mereka lihat. Tenaga raksasa seperti ini. Air muka Liang Xiang Jin berubah merah, Ucapnya, Biarpun tenaga sakti Tai Su sangat hebat juga tidak pantas sembarangan mencelakai nyawa orang, Memangnya Tai Su pandang orang si Liang ini boleh dipermainkan sesuka musit auto berdiri termangu dengan memegang poci arak seperti tidak mendengar ucapan Liang Xiang Jin itu, Hanya berulang-ulang ia bergumam, Kiranya di atitik kiranya memang dia tergerak hati Liang Xiang Jin, Selagi dia hendak bertanya lagi, Mendagak si Tauto menggertak sekali terus menerjang keluar sehingga sebuah meja tertumbuk berantakan. Belasan lelaki di dekat pintu sama menyingkir dan tidak berani merintanginya. Dengan meti merah dan beringas si Tauto terus menerjang keluar, Tiba-tiba bayangan kebuah berkelebat, Tau-tau seorang menghadang di depannya sambil mendengus, Hektometer, Sehabis membunuh orang lantas mau pergi begini saja, Masakah di dunia ada urusan semudah ini? Mek si Tauto merah membara, Ia tidak peduli siapa penghadang itu, Kontan ia membentak, Minggir berbareng sebelah tangannya lantas menghantam. Semua orang sudah menyaksikan betapa dasyat tenaganya, Belang, Sungguh sangat dasyat dan tepat pukulan si Tauto mengenai tubuhnya. Terkesiap juga si Tauto, Sebab ketika dada orang terpukul, Ia merasa tempat yang tersentuh tangannya itu lunak dan ringan Seperti mengenai tempat kosong dan tangan terhisap dan tak bisa bergerak lagi. Keruan Tauto rambut kusut terkejut sekali, Waktu ia awasi orang, Kiranya seorang huasyo berkasa warna kelabu dan tangan Memegang tasbih dan terangkat di depan dada sedang berdiri tegak di situ. Meski di mulut menyebut nama Buddha, Tapi tutur katanya tidak mirip orang beragama umumnya, Jelas ia menjadi huasyo setengah jalan Sehingga belum bersih seluruhnya dari kehidupan dunia ramai. Waktu itu liang siang jeng juga telah memburu keluar, Ia pun melongo demi menyaksikan pukulan si Tauto yang menghadap Asyap itu tidak dapat merobohkan si huasyo, Sebaliknya tangan si Tauto malah melengket di dadanya. Terdengar huasyo setengah bayak itu menyebut nama Buddha, Lalu berucap, Baru saja seorang telah kau celakai, Sekarang kau mau mengganas lagi, Bila mana pukulan bu ini mengenai tubuh orang lain? Bukankah selembar jiwa akan melayang lagi dalam pada itu si Tauto asyik berusaha membetoto, Tapi tangannya tetap melengket di dadasi. Huasyo, Ia tahu telah bertemu dengan tokoh yang memiliki luakang maha tinggi. Sekonyong dua ia menggertak lagi sekerasnya, Sebelah kakinya terus menendang. Si huasyo berkerut kening, Mendadak ia membusungkan dada, Telapak tangan terus memotong pergelangan kaki si Tauto. Mendadak si Tauto merasa tangannya terpental oleh semacam tenaga pantulan yang kuat, Kaki juga akan tersabat oleh lawan, Sekuatnya ia berputar terus melompat ke atas, Sebelah tangan meraih umper rumah, Tubuh lantas melayang ke atas rumah. Terdengar dia berseru, Ku tahu siapa kau ku kenal siapa kau titik di tengah teriakannya itu terdengarlah genteng pecah dan tontok, Dalam sekejap saja si Tauto sudah menghilang di kejauhan. Si huasyo setengah baya menghela nafas dan menggeleng kepala, Ucapnya, Karma-karma segera ia berpaling dan memberi hormat serta menyapa, Apakah si Cu ini liang siang jin? Liang tai hiap heran juga liang siang jin orang kenal namanya, Cepat ia mengiakan dan membalas hormat si huasyo. Padri miskin Kongden datang dari Kunlun untuk menemui liang si cu dan minta petunjuk sesuatu urusan, Ucap si huasyo pula dengan tersenyum. Kembali liang siang jin terkesiap, Di dunia kangowo akhir-akhir ini sudah jarang terlihat jejak tokoh Kunlun Pai, Sekarang mendadak muncul seorang padri Kunlun Pai selihai ini, Rasanya biarpun pejabat ketua Kunlun Pai sendiri juga tidak lebih dari ini. Kedatangannya ternyata untuk mencarinya, memangnya urusan apa? Dengan ragu liang siang jin menjawab, Tai su datang dari jauh, maaf jika tidak ada penyambutan yang layak. Silakan masuk dan duduk di dalam, Sementara itu ruang tamu sudah dibersihkan, Mayat oh chi hui sudah digotong pergi. Pat Bin Linglong yang biasanya sangat licin itu Akhirnya ternyata mati juga di tangan orang yang tak terduga sama sekali. Sesudah menyilakan tamunya berduduk, Lalu liang siang jin bertanya keperluan si huasyo. Nama liang si cu sudah lama ku kagumi, Tapi kalau tidak ada seorang perantar tentu juga padri miskin tidak berani berkunjung kemari, Tutur huasyo yang bergelar kong ing itu. Kesudian kunjungan tai su ini sungguh suatu kehormatan besar bagiku, Sahut liang siang jin dengan rendah hati, Cuma mohon diberi keterangan, Entah siapakah perantara yang disebut tai su itu, Mungkinkah beliau adalah kenalan lama orang si liang? Betul, sahut kong ing tai su dengan tersenyum, Tentu liang si cu masih ingat kepada lo itu, Lalu itu liang siang jin menegas, Ahaha, dimanakah dia sekarang sejak mengalami hajaran si cu dahulu, Orang ini telah menjadi anggota kunlun pai kami, Sekarang dia adalah murid ketujuh suhengku pejabat ketua perguruan kami, Liang siang jin menghela nafas, Buang golok jagalnya dan segera menjadi Buddha, Lalu itu memang seorang gagah sejati, Bila dibandingkan dia, Sungguh aku harus merasa malu, Diam-diam ia pun heran hosyo di depannya ini masih belum tua, Tapi ternyata saudara seperguruan pejabat ketua kunlun pai sekarang, Supaya maklum, Pejabat ketua kunlun pai sekarang diketahui sudah berusia sangat lanjut, Walaupun jarang berkelana di dunia kangong, Tapi tingkatannya sangat tinggi, Dia terhitung beberapa tokoh tertua dunia persilatan Yang dapat dihitung dengan jari yang masih hidup sekarang, Sedangkan kunlun kau atau lima tertua kunlun pai yang termasuhur di dunia kangong juga tidak lebih cuma murid keluarga swasta ketua kunlun pai itu, Dengan tersenyum kong den lantas berkata pula, Buddha maha pengasih dan penyelamat sesamanya, Kedatanganku sekali ini ke daerah Kang Lam juga ingin mencari tahu seorang, Seringkali Kaiset, Nama agama Lawit Tu, Sutit bicara padaku mengenai Liang Shichu yang berbudiluhur dan bersahabat yang tersebar di seluruh pelosok negeri, Karena sudah puluhan tahun tidak pernah berkunjung ke daerah Kang Lam, Maka usaha mencari orang sekali ini terpaksa perlu kemohon bantuan Liang Shichu, Ah, kenapa Tai Su bicara dengan Sungkan, Orang Si Liang adalah orang kasar, Mana berani menerima pujian Tai Su ini, Kata Liang Xiang Jin. Entah siapakah gerangan orang yang hendak dicari Tai Su, Jika mampu tentu akanku bantu sepenuh tenaga, Kedatanganku ini selain atas perantara Kaiset Sutit, Ada lagi titipan sesuatu dari seorang, Entah Liang Shichu masih ingat tidak kepada orang ini, Sambil berkata Kong In mengeluarkan sebelah sepatu mainan kecil terbuat dari benang perak, Kelihatan sangat indah dan mungil pembuatannya. Tergetar tubuh Liang Xiang Jin melihat benda itu, Serunya gemetar, Hi, ban ban lociam puat lahan ia terima sepatu itu. Ah, tampaknya Si Chu masih ingat dengan baik kepadanya, Kata Kong In. Wajah Liang Xiang Jin keluhatan penuh diliputi emosi, Dengan sangat menghormat ia junjung sepatu itu dan ditaruh di atas meja, Lalu berlutut dan menyembah tiga kali, Serunya dengan rasa. Duka, oh, mana bisa Te Chu lupa kepada engkau orang tua, Biarpun Te Chu orang bodoh juga bukan manusia yang lupa budi, Kalau tidak ditolong oleh lociam puat, Sudah dulu-dulu tubuh Te Chu hancur lebur, Mana dapat hidup sampai sekarang, Diam-diam Kong In mengangguk dan membatin, Orang ini ternyata seorang lelaki berdarah panas, Tidak sia-sia tampaknya kedatanganku ini, Liang Xiang Jin mengheningkan cipta setian lama, Habis itu baru berbangkit, Dan berkata dengan menyesal, Tai Su membawa tanda pengenal ini, Mengapa tidak kau katakan sejak tadi? Setinggi langit hutang budiku kepada ban lociam puat, Asalkan ada sekata pesan saja dari beliau, Biarpun aku disuruh terjun ke lautan api juga takkan ku tolak, Apalagi cuma sedikit persoalan ini, Tapi meski urusan ini dikatakan sepele, Untuk dikerjakan justru tidak mudah betapa sulit, Sesuatu urusan pasti dapat ku selesaikan, Tukas Liang Xiang Jin. Asalkan benar di dunia ini terdapat orang begitu, Apakah dia masih hidup atau sudah mati, Ku yakin pasti dapat menemukan jejaknya, Apakah betul Kong In menegas? Jika Tai Su tidak percaya, Ku berani bersumpah di depan tanda pengenal ban lociam puat ini, Apabila tidak dapat ku temukan jejak orang yang hendak dicari, Biarlah aku titik jika tidak dapat kau temukan jejak orang ini, Biar kau mau mati pun tidak bisa mati, Tukas Kong In. Baik, boleh juga demikian, Seru Liang Xiang Jin. Kong In tertawa cerah, Orang yang ingin ku cari itu meski tidak ternama di dunia Kang O, Tapi kalau ku sebutkan tentu juga akan kau ketahui, Siapakah tanya Xiang Jin. Tiba-tiba wajah Kong In menampilkan rasa benci, Sinar matanya juga memancarkan nafsu membunuh, Ucapnya pelahan, dia adalah putra Mendiang Siu Tok, Si iblis yang maha jahat masa dahulu itu, Aku tidak tahu siapa namanya, Tapi kalau dihitung tahun ini sedikitnya sudah mencapai 18 atau 19 tahun, Hatpi Liang Xiang Jin tergetar, Ucapnya, Untuk apa Tai Su mencarinya, Kong In menengadah, Katanya dengan menggeget, Dendamku pada Siu Tok sedalam lautan, Sungguh kalau bisa inginku beset kulit dan memakan dagingnya, Cuma sayang dia sudah mampus lebih dulu, Hutang ayah dibayar anak, Terpaksa sekarang ku tagih hutang kepada anaknya, Nada ucapannya yang penuh dendam dan benci itu membuat ngerihat pi Liang Xiang Jin, Ia termenung sejenak, Diam-diam ia membatin, Wahai Siu Su, Yang kau pikir cuma menuntut balas kepada orang lain, Tapi tidak kau ketahui orang lain juga akan menuntut balas kepadamu, Permusuhan kalian membuat aku ikut serba susah, Matelumlah, Seng Jiu Sian Sing ada hubungan guru dan murid dengan dia, Mau tak mau dia harus melaksanakan perintah Seng Guru, Tapi pemilik sepatu perak ini juga tidak boleh diremahkan, Dia hutang budi besar kepadanya, Padahal tadi dia sudah bersumpah, Keruan dia serba salah, Begitulah seketika ia menjadi bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukannya, Kong In menatapnya dengan tajam, Tanyanya pula dengan suara berat, Pernah kau dengar orang ini? Kau tahu dia berada di mana lama juga Liang Xiang Jin tercengang, Jawabnya kemudian dengan tergegap, Tai Su tinggal jauh di Kunlun San sana, Entah kera bagaimana mengikat permusuhan dengan Siu Sian Sing itu, Kong In Tai Su termenung, pikirannya bergolak, Terbayang pula adegan kejadian masa lampau, Dia berkomat kamit, Sampai sekian lama barulah berkata pula, Coba ingin ku tanya padamu, Dendam pembunuhan ayah terlebih berat atau sakit hati direbutnya istri terlebih dalam, Dendam dan sakit hati memang sukar dipisah-pisahkan, Dendam pembunuhan ayah dan sakit hati direbutnya istri sukar untuk dibedakan, Dan mana yang lebih berat, jawab Liang Xiang Jin dengan tergegap, Tersembul senyuman pedih pada ujung mulut Kong Nen, Ia menengadah, katanya pelahan, Apakah kau tahu sebab apa aku mencukur rambut menjadi Huwesio? Apakah kau tahu siapa diriku sebelum menjadi Huwesio? Mendadak hati Liang Xiang Jin tergerak, Teringat seorang olehnya titik, Menjelang senja, Sunyi senyap meliputi Leng Unsi, Biara termasur yang terletak di tepi barat seoh itu. Di halaman depan biara itu berdiri seorang pemuda tampan sedang memandang cahaya senja yang indah di langit barat sana, Pemuda itu kelihatan tenang, Tapi di antara mati alisnya juga memperlihatkan rasa gelisah seperti sedang menunggu sesuatu. Di luar pintu halaman, Di pelataran berduduk tersebar di sana sini beberapa puluh pengemis yang dekil, Pengemis di depan biara Leng Unsi juga merupakan suatu pemandangan khas di tepi seoh. Tapi para pengemis ini kelihatan adem-ayem, Semuanya berbaring santai berbantalkan tumpukan karung. Sampai sekian lamanya pemuda tampan itu berpaling, Mukanya kemerahan di bawah cahaya senja, Ia memandang kian kemari, Kemudian melangkah keluar dan bertanya pelahan, Apakah benar Leng Lociampuwe pasti akan kemari seorang pengemis muda yang bertubuh kurus kering dan berduduk di samping kiri sana, Meski usianya masih muda, Tapi karung guni yang dibawanya justru paling banyak, Dengan sorot metel, Tajam ia menjawab, Tidak pasti, Airmu kasih pemuda tampan rada berubah, Tadi kau bilang ia akan datang mungkin datang, Mungkin tidak, Kan tidak ada yang memastikannya, Sahut pengemis muda itu dengan tak acuh, Terangkat alis si pemuda tampan, Jika begitu, Mengapa kau minta ku tunggu sekian lamanya karena gelisah, Suaranya menjadi keras dan agak asran, Pengemis muda itu mendengus, Hektometer, Siapa yang menyuruhmu menunggu dengan muka merah pemuda itu berteriak, Kurang ajar, Biarpun pangcu kalian juga tidak berani bicara setasar ini kepadaku, Si pengemis muda hanya mendengus saja tanpa bicara, Kembali pemuda tampan membentak, Tampaknya kau minta dihajat, Tuan muda, Ayo berdiri pelahan pengemis muda membuka matu dan memandangnya sekejap, Jawabnya dengan tak acuh, Selamanya aku tidak bergebrak dengan orang perempuan, Pemuda tampan melengat, Mukanya bertambah merah, Untuk sejenak ia berdiri terkesima, Akhirnya dia mengentak kaki dan mengomel, Setelah bertemu dengan pangcu kalian baru akan kuhajar adat padamu berpuluh pengemis itu sama tertawa, Segera pemuda tampan menyingkir ke sana, Dadanya tampak berjumbul, Jelas menahan gusar, Tapi tak dapat berbuat apa-apa, Dia tidak dapat bergebrak dengan kawanan pengemis ini, Sebab dia perlu menemui pangcu kaum jembel itu untuk mencari keterangan satu orang, Sambil berjalan pelahan, Tanpa terasa pemuda tampan ini menghela nafas, Hatinya lagi risau, Tapi sukar diceritakan kepada orang biarpun orang yang paling dekat dengan dia, Sebab itulah, Terpaksa ia ingin minta bantuan kepada pemimpin kaum jembel yang luas pengetahuannya itu, Tapi apa mau dikatakan lagi, Leng Pangcu yang dicari sukar ditemukan, Tanpa terasa ia membelai rambut sendiri yang agak kusut dengan tangannya yang putih bersih, Meski dia berdandan sebagai lelaki, Namun gerak-gerik sebagai orang perempuan sukar ditutupinya, Tidak jauh ia berjalan, Tiba-tiba dilihatnya dua orang kakek berambut putih datang dari depan, Kedua kakek ini sama mengenakan pakaian perlente, Rambutnya yang putih panjang terurai dan melambai tertiup angin, Yang satu gemuk dan yang lain kurus sehingga keduanya kelihatan berbeda, Setiba beberapa meter di depan pemuda tampan ini, Kedua kakek itu mendadak berhenti, Mereka memandang pemuda ini dengan heran, Lalu keduanya saling pandang sekejap, Kakek sebelah kiri berucap pelahan, Mirip benar kakek sebelah kanan mengangguk, Sahuknya dengan sama lirihnya, Ya, jika dia perempuan dia memang perempuan, Selah kakek sebelah kiri, Ai, kalau terjadi dua puluh tahun yang lalu, Sampai di sini mendadak kedua kakek itu tutup mulut, Keduanya menunduk lesu, Alis pemuda tampan menegak, Tegurnya, kalian mengoceh apa matah, Telinganya sangat tajam, Biarpun kedua kakek itu bercakap dengan suara lirih, Tapi dapat didengarnya dengan jelas, Kembali kedua kakek saling pandang sekejap dan tidak ada yang menjawab, Mereka terus lalu disamping si pemuda, Menungkol hati pemuda tampan ini, Tapi dapatlah ditahan, Mestinya dia berwatak pemberang, Entah mengapa, Akhir-akhir ini wataknya telah berubah jauh lebih sabar, Sebuah kereta kuda menunggu di kejauhan, Menunggu di bawah sebaris pohon liu yang rindang, Pelahan pemuda tampan menuju ke arah kereta, Mendadak sesosok bayangan orang muncul dari balik pohon liu, Seorang pemuda cakap berbaju kuning emas berdiri tegak di depannya sambil menyapa, Mengapa baru sekarang nona datang, Apakah asik pesiar atau si pemuda tampan mendulik, Dengan ketus ia menjawab, Tidak perlu kau urus sembari bicara, Langsung ia menuju ke kereta kuda, Siapa tahu pemuda berbaju kuning emas ini lantas melompat lagi ke depannya, Dan berkata pula dengan tertawa, Masa aku tidak boleh urus, Suhu menyuruhku titik tipeng, Bentak si pemuda cakap, Jangan kau kira ayah sayang padamu lantas kau lupakan siapa dirimu, Betapapun nona tetap berhak memerintahmu, Bukan saja dia menyebut nona pada diri sendiri, Bahkan nadanya juga lagak seorang putri keluarga terhormat yang selalu disanjung puji, Tidak perlu dijelaskan lagi, Dia inilah mau bun ki, Putri tunggal kesayangan lengcoa mau kau, Aneh juga, Bukankah dia sudah pulang ke tempat gurnya? Mengapa sekarang berada kembali di daerah kanglam? Pemuda berbaju emas sengaja menghela nafas dan berkata, Wah, jika demikian kata nona, Terpaksa aku tidak bisa bilang apa-apa lagi, Ia berhenti sejenak sambil melirik bun ki sekejap, Lalu menyambung dengan pelahan, Sebenarnya dengan maksud baik inginku sampaikan sesuatu berita kepada nona, Pemuda berbaju kuning emas ini adalah murid maokau, Anggota Gio Kut Suciya, Tipeng, Akhir-akhir ini banyak di antara kesepuluh anggota Gio Kut Suciya mengalami cedera, Dengan sendirinya maokau jadi lebih sayang terhadap beberapa murid andalannya yang tersisa itu, Sebab itulah sikap Tipeng juga tidak terlalu takut terhadap maok bun ki, Mestinya bun ki sudah melangkah ke sana lagi, Mendadak ia menoleh dan bartanya dengan dingin, Berita apa jika nona tidak sudi mendengar, Anggaplah tidak ada, Ujar Tipeng dengan menyengir, Alis bun ki menegak lagi, Dengan mendongkol langsung ia naik kereta dan memerintahkan kusir untuk segera berangkat, Segera camruk kusir bergeletar, Tipeng tetap berdiri di tempatnya dengan tersenyum simpul, Senyum yang agak misterius, Baru saja kereta hendak berangkat, Mendadak pintu kereta terbuka lagi dan bun ki melompat turun ke depan Tipeng, Bentaknya dengan meta mendelik, Berita apa? Sesungguhnya berita apa Tipeng sengaja berlaga adem ayam sambil merabah janggutnya yang masih pendek, Ucapnya kalem, Tentang berita ini, He he bun ki menjadi murka, Plak, Kontan ia gampar muka orang sambil membentak, Sialan kau! Mau bicara tidak Tipeng tetap tersenyum, Ia merabah-rabah tempat yang terpukul itu sambil berucap pelahan, Berita titik berita ini menyangkut seorang yang sangat menarik perhatian nona. Titik aduh ah titik sedapatnya bun ki menahan rasa gusernya, Ucapnya dengan tertawa manis, Wah, Apakah mukamu sakit karena gamparanku berbareng ia raba muka orang walaupun tidak kepala ngerasa dongkolnya? Tipeng menyengir dengan metu setengah terpejam, Ah, Sudah titik sudah tidak sakit lagi, Apakah berita yang kau maksudkan menyangkut diri kau bun? Tanya bun ki dengan suara yang dibuat halus. Tipeng mengangkuk sambil mengeluh. Oh, Sakit titik ku tahu, Tidak nanti kau bekerja percuma, Ujar bun ki dengan tertawa, Sebenarnya bukan maksudku memperhatikan dia, Cuma kalau tidak kau katakan, Hatiku terasa kesal. Tapi setelah kau katakan, Tentu aku sampai di sini ia tertawa manis dan tidak meneruskan. Betul, Tipeng menegas dengan tertawa sambil memandang kian kemari. Bun ki mengangguk. Tentang bocah shiko itu, Saat ini mungkin dia sudah mati, Kata tipeng pelahan. Hati bun ki tergetar, Tapi sesaat itu pikirannya serasa hampa. Ia tidak duka, Tidak menderita, Juga tidak percaya bahwa ko bun sudah mati. Ia cuma merasa hampa, Bingung dan kusut. Didengarnya tipeng berkata pula dengan tertawa, Suhu selalu merasakan bocah itu serupa keturunan seorang musuhnya, Tapi tidak dapat memastikannya, Juga dirasakan oleh suhu kemungkinan bocah itu akan berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan suhu, Sebab itulah akhir-akhir ini hati suhu selalu tidak tenteram, Akhirnya titik ia berhenti sejenak, Lalu menyambung dengan tertawa. Pada suatu hari mendadak suhu berkata kepadaku, Biarlah aku mengingkari orang segajat ini daripada seorang mengingkari diriku, Dan esoknya, Yaitu kemarin, Suhu lantas mengumpulkan belasan jago terkemuka untuk menghabisi nyawa bocah shiko itu. Bahkan mereka diberi pesan boleh bertindak sesuka mereka, Dengan care apapun boleh, Pokoknya bocah shiko itu harus mati, Ia menengadah dan bergelap tertawa, Lalu berkata pula, Dan setelah selang sekian lamanya, He he, Mustahil jiwa bocah shiko itu takkan 16. Bunki berdiri seperti patung di tempatnya, Cahaya senja menyinari wajahnya yang pucat. Dengan menyengirti pemberkata, Nona, Apa yang ku ketahui sudah keberitahukan semua padamu, Engkau titik mendadak bunki membalik tubuh, Plak, Sekuatnya ia gampar lagi muka tipeng, Lalu melompat naik ke atas kereta, Dirampasnya tali kendali dan cemeti dari tangan si kusir, Tar, Secepat terbang ia larikan kereta itu. Pukulan bunki sungguh keras sehingga membuat metu, Tipeng berkunang dua, Beluk, Ia jatuh terduduk dengan muka merah bengap. Ia tertegun sejenak, Dirabahnya pipi sendiri, Gigi pun terasa gompal. Waktu ia mendongak, Kembali ia terkesiap, Terlihat dua kakek berbaju perlente dengan badan gemuk dan kurus berdiri di depannya. Meski dendanan kedua kakek ini tidak luar biasa, Tapi wajah dan sorot meti mereka membawa semacam perbawa aneh yang sukar dilukiskan, Mereka menatap tipeng dengan tajam. Betapapun tabah hati tipeng, Tidak urung merasa ngeri juga, Ia lupakan rasa sakit mukanya yang tergampar itu, Rasanya serba salah apakah harus berbangkit atau tetap berduduk di situ. Siapa anak perempuan tadi terdengar kakek sebelah kiri bertanya. Dia bicara dengan pelahan dan jelas, Tapi menimbulkan semacam perasaan tidak enak bagi pendengarnya. Setelah terkesima sejenak, Mendadak tipeng melompat bangun, Tanpa bicara ia melangkah pergi. Siapa tahu, Tidak kelihatan bergerak, Tahu-tahu kedua kakek itu sudah menghadang di depannya. Siapa anak perempuan tadi yang bertanya sekarang adalah kakek sebelah kanan, Dengan nada yang sama serupa di ucapkan oleh satu orang saja. Mendadak tipeng membusungkan dada dan berteriak, Tak perlu kau urus kakek sebelah kiri tertawa, Hah, engkau tak mau menjawab, Akanku pukul matikah suara tertawanya juga sangat aneh sehingga membuat tipeng mengkirik, Ia coba memandang sekelilingnya dengan harapan akan melihat bala bantuan, Tapi sekitarnya tidak ada seorang pun, Cahaya senja sudah lenyap, Hari tambah kelam. Si kakek sebelah kanan juga tertawa dan berkata, Beritahukan padaku, Tentu untung bagimu, Tapi tipeng lantas membentak, Menyingkir. Berbareng kedua kepalan lantas menghantam sekaligus. Sudah diduga serangannya pasti takkan merobohkan lawan, Maka selain menyerang dengan sepenuh tenaga juga telah disiapkan langkah berikutnya, Asalkan kedua kakek itu mengelak, Segera dia akan mengerjang lewat dan kabur secepatnya. Matelumlah, Ia merasa tidak tahan oleh sorot metu kedua kakek yang aneh dan berkternaga gaib itu. Siapa tahu baru saja kedua kepalan menghantam, Entah mengapa tahu-tahu kedua kepalan terpegang oleh kedua kakek itu, Plak, Pukulannya seperti mengenai tanah liat dan tidak menimbulkan sesuatu cedera. Kembali tipeng terkesiap, Ia membentak lagi sambil menarik tangan sekuatnya. Tak terduga seluruh tenaganya juga dirasakan lenyap sama sekali, Waktu ia pandang orang, Kedua pasang meta orang tetap menatapnya dengan cahaya yang berkuatan gaib. Si kakek sebelah kiri berkata pula dengan tertawa, Tak dapat kau lawan diriku, Maka lebih baik kau bicara saja terus terang, Sambung kakek sebelah kanan. Kedua orang sama tertawa, Seketika tipeng merasa hilang keberaniannya, Tanpa terasa ia menjawab, Dia putri kesayangan lengcoa maokau, Kedua kakek saling pandang sekejap, Di balik sorot meti mereka itu seakan dua hendak bilang, Aha, ternyata betul, Segera kakek sebelah kiri berkata, Jika demikian, Jadi kau ini murid maokau dengan kaku tipeng mengangguk. Bahwa kami menemui maokau, Kata kakek sebelah kanan. Belum lagi tipeng sempat menjawab, Entah bagaimana caranya, Tau-tau tipeng sudah terhimpit di tengah mereka terus digiring ke sana. Pada saat itulah di bawah pohon lius sana seperti ada berkelebatnya bayangan orang, Hanya sekejap saja lantas menghilang dalam kegelapan. Kota Hangciu yang indah permai itu selama beberapa hari terakhir ini telah bertambah ramai. Di tepi seolah atau danau barat yang indah itu tampak kobun berdiri tertegun memandangi seorang tojin di sampingnya, Yaitu Hoa San Gin Ho. Jago pedang kelas satu Hoa San Pai itu memegang pedangnya dengan telapak tangannya yang putih-pucat, Waktu ujung pedangnya berputar, Tau-tau ia menusuk sekali pada lengannya sendiri. Setetes darah segar lantas menitik ke dalam air danau yang hijau kebiruan. Kobun melenggong, tanyanya dengan heran, Hi, apa yang kau lakukan, Tau Tiang Gin Ho Tojin menengadah, Sampai sekian lama barulah ia menghela nafas dan berucap, Dendam-dendam kobun menegas dengan kening berkernyit. Pelahan Gin Ho Tojin menunduk, Dengan sorot metel, Tajam ia pandang kobun dan berucap, Ya, dendam mendadak ia menggulung lengan jubahnya Sehingga kelihatan lengannya penuh bekas luka tusukan pedang, Membuat ngeri orang yang melihatnya. Kau lihat ini, Koheng, Sambung Gin Ho Tojin dengan suara berat, Semua ini adalah dendam, Selama 20 tahun selain dendam tiada sesuatu yang terpikir olehku, Tapi rasa dendam ini justru sukar terlampias, Maka-maka terpaksaku siksa tubuhku sendiri Agar rasa dendamku terlampias berikut darah yang mengucur. Kalau tidak, Entah kira bagaimana aku dapat hidup sampai sekarang, Kobun termenung setian lama sambil bergumam, Dendam titik dendam Gin Ho Tojin tersenyum pedih, Dendam pembunuhan ayah, Sakit hati yang sukar disembuhkan, Kukira tidak setiap orang sanggup menahan rasa dendam Demikian mendadak ia menatap kobun dan berkata pula, Koheng, Apakah kau tahu rasanya dendam? Dia selain membawa sengsara bagi orang yang bersangkutan, Tapi juga dapat membangkitkan semangat juang orang. Tapi titik tentunya aku tidak tahu titik dendam pembunuhan ayah, Sakit hati termusnahnya keluarga titik pelahan dia memejamkan mata lagi, Seperti ingin menutupi air matanya yang mulai mengembang pada kelopak matanya. Kobun memandang jauh ke depan dengan bimbang, Tanyanya tiba-tiba, Siapa musuhmu itu? Dapatkah kau beritahu padaku untuk apa? Tanya Gin Ho To Jin. Supaya, bisa jadi dapatku bantu sekuat tenagaku, Sahut kobun. Gin Ho To Jin memandangnya tanpa berkedip, Entah berapa lama barulah ia menghela nafas dan berkata, Musuhku ialah titik. Belum lanjut ucapannya, Mendadak terdengar seorang berteriak, Itu dia di sini dengan terkejut mereka berpaling, Terlihatlah dari kanan-kiri tepi danau muncul belasan orang berbaju panjang dan menyandang pedang. Langkah belasan orang itu enteng dan gesit, Semuanya tersenyum simpul, Enam orang yang berada di sebelah kiri sama berseru dengan gembira, Nah, di sini. Terima kasih telah menonton!